Kalian kan masuknya sampe spawn-spawnnya, iya kan jadi kalian ngambil kontrol sampe spawn Kalian nge-expect dari hookah atau dari long gitu, iya kan Sesimpel itu sebenernya Gila banget ya sampe spawnnya Iya, iya lu gila emang Lu kalo misalkan nih tim lu menang, tapi lu ga nge-frack, lu kesel ga? Kadang gua kesel sih di luar sana Pride, pride ya Soalnya kalo say itin buat frack kan ga lucu dong Ga lucu ya Kalo itu gua kesel banget sih, udah mau nangis sih gua Hahaha, emang iya? Hello guys, welcome back to Clutch Podcast Dan seperti biasa kalian akan ditemani bersama gua, Bella Hardfire Dan kita baru aja udah menyelesaikan ataupun sudah menyaksikan Valorant Challengers Asia Pasifik ya guys Dan pertandingannya begitu seru, meskipun emang sedihnya Tiga tim Indonesia tidak bisa lolos, cuman gapapa Karena sekarang gua udah mengundang salah satu pemain yang selalu menjadi highlight di setiap turnamen Bahkan sampai ke Master, jadi langsung aja tanpa berlama-lama Kita panggil Jason Halo Kenal lu dong Jason? Halo, gua Forsaken dari tim Pepper X Forsaken? Yes Nama lengkap dong, Jason siapa? Oh, harus nama lengkap ya? Iya Halo, gua Jason Nusanto Dan gua dari tim Pepper X Dan in-game name gua adalah Forsaken Jadi keren, kelas Coba denger-denger nih ya guys Forsaken ini Dia bilingual, bukan bilingual lagi Trilingual Jadi dia bisa ngomong bahasa Indonesia Bisa ngomong bahasa Inggris Bisa ngomong bahasa Taiwan guys Dikit lah, dikit Coba kentalin lu dong Pakai bahasa apa nih? Thailand Oke Waddy Cup Tukun Cup Pomcho Jason Cup Pomachian Indonesia Cup Selama aja gua ngomong Thailand dah Dia tuh jago banget dia ngomong bahasa Thailand Sumpah Dia tuh dulu sempet ada Momen-momen lu bangga ya di bahasa Thailand Iya Coba sekarang udah biasa aja Biasa aja Sekarang udah jarang ngomong bahasa Thailand Masih sih kalo ketemu orang Thailand di game Biasanya di rank Besi lu siapa? Foxy? Iya Iya lah Kalo di Twitter kan Ini Foxy kan Waktu itu ada kayak foto-foto gitu Terus lu komen kan Pake bahasa Thailand Terus gua gak paham Oke, kita langsung aja lah Jadi gua udah Mempersiapkan beberapa pertanyaan guys Mungkin kalian juga kepo ya Iya langsung aja Dari Jason sendiri deh Dulu kan lu dari game sebelah ya Cuman Gua pengen tanya dulu nih Lu masuk ke Valorant ini Hitungannya Ketika Valorant ini baru hadir Lu langsung masuk ya Atau kayak lu sempet main game sebelah dulu Baru lu? Gua Kan waktu itu Valorant baru pertama kali dibuat kan Kaya di Pas Los Beto nya di NA atau nggak di Europe kan Pas udah dibuat tuh gua Iseng-iseng nyoba dong Oh ya di NA Gua mainnya di Saver NA, Europe Nge-nge-nge kan Terus akhirnya Dibuat di Korea juga kalo gak salah Terus gua nge-nge Korea Yang ping nya lebih kaya Seratus lah Oke masih bisa main Jadi gua Sekali main game sebelah Jadi gua iseng-iseng main game Valorant juga Oh jadi udah lama banget dong? Udah lama banget Ketika Valorant keluar di Indo dan region South East Asia Lu langsung main? Langsung main Langsung berubah Langsung pindah gitu Wah? Langsung pindah Langsung pindah juga Maksudnya waktu itu kan masih di game sebelah kan Tim apa sih boom ya? Masih di boom ya? Udah di paper ya waktu itu Oh iya ya Oh iya Oh iya Gua udah inget deh Terus Lama-kelamaan Tiba-tiba ya udah pindah Langsung tuh Change division Karena satu timnya juga main semua Waktu itu cuma gua sama Davai doang yang main Sisanya kayak baru nyoba gitu Tapi lu cocok gitu main Valorant Lu merasa kayak Wah ini game kayaknya lebih solot Atau kayak Lebih gampang nembaknya di Valorant Gua bingung Lebih gampang Lu bingung ya? Bingung gue Nembak paling terus bingung ya? Keren Lu guys bingung guys kalo ngomong-ngomong ini Headshot 40% terus bingung gue Terus Perjalanannya lu Oh tuh Berarti kan lu dari Udah lama nih ya Berarti di paperx Udah berapa lama sih di paperx? Dari Dulu udah setengahan kalo gak salah ya Setengah Setengah Termasuk dari game sebelah Dari game sebelah Nah lu gimana sih cara bisa masuk paperx Soalnya kan dulu lu Di boom kan Kan lu dulu Airwolf Abis itu lu ke boom Pokoknya Pas yang dari game sebelah kan Abis dari boom Gue ditarik ke tim Cina gitu kan Tim apa tuh? Nama timnya Tim Jemte Nah terus Gara-gara ada masalah Bubar tuh Terus gue di contact sama DSN namanya Dari paperx DSN Harley DSN Yang ngurusin paperxnya juga Di contact di Facebook Akhirnya yaudah Seiring jalannya waktu Gue urusin kontrak sama bokap gue waktu itu kan Jadi yaudah gue Kasih kontraknya ke bokap gue Bokap gue setuju Jadi yaudah masuk ke paperx Tapi Berarti kalo gue nanya nih ya Berarti lu Membuat segala keputusan tuh Ada Unsur campur tangan orang tua juga Kayak Persetujuan orang tua gitu Iya Persetujuan bokap gue sih Lu umur berapa? Umur berapa? Setarang 18 18 Berarti kuliah gak? Skip dulu kuliah Ya lah fokus dulu lah ya Dulu bos Fokus dulu Jangan setengah-setengah Yain Kita fokus kalo setengah setengah Gak fokus ya Oke Terus Oh ya kan gue pengen nanya Dulu tuh di Valorang Yang di Regen MYSG Singit gue tuh Dulu tuh Bukan merajalnya lah Yang merajai tuh Kayak si SMG ya Nah ya SMG Itu pas awal-awal Siapa lagi ya? Gak tau deh Pokoknya gue paling tau sih SMG sih Yang terkenal banget dengan SMG ya Nah Terus Awal-awalnya kan kalian berarti Kayak Gimana ya Kayak kalah terus gitu Kalahnya tuh Peringat berapa sih dulu? Kalo boleh tau Dulu Waktu itu awal-awal Enget banget gue di Bante 13.0 kan Emang iya? Sama SMG waktu itu Awal-awal banget Kayak awal-awal 13.0 Calah miter berapa tuh? Yang pertama lah pokoknya pertama banget lah Calah yang satu Pas baru masuk gitu Ya Terus Waktu itu kan emang gara-gara Semuanya baru kayak Baru mau mulai Masuk kalah orang kan Lagi masih beradaptasi lah istilahnya Ya udah kayak Waktu itu cuman kayak bener-bener kayak Cuman perang-perang main dong tau gak sih Mainnya masih kayak game sebelah banget gitu Iya masih kayak game sebelah Belum ngerti apa-apa Belum ada strategi sama sekali Koms-Kompe aja gitu Iya Koms-Kompe aja ya udah Tapi akhirnya kesini Makin kesini jadi Gila paperx Jadi gila ya? Jadi gila Gila banget Setuju sih Setuju sih Nah terus kalo misalkan nih Awal-awal dari lu kayak Ya bisa dibilang bantai-bantai lah Berarti kan kalau 13.0 kan bantai doang Betar gak? Nah gimana sih caranya lu bisa sampe kayak Sama kayak sekarang gitu Ya paling gini sih Kan emang Kalo menurut gue dari gue sendiri ya Kan gara-gara paperx dari game sebelah Dia kan udah pada tau kayak basic-basicnya dong Nah Terus Gara-gara game Valorant ini Game tambah-tambakan juga Ya menurut gue kan Yang gue bilang tadi Di Valorant kayak lebih Kerasanya lebih gampang lah nembaknya Karena tim gue udah bisa kan Kayak gitu basicnya Jadi tinggal ngembangin aja Dari segi metanya Kita tinggal nyari meta segala macem kan Tinggal Nguasain skill-skillnya segala macem Menurut kemampuan kita masing-masing kan Jadi menurut gue ya Gara-gara mereka apa ya Sering grinding sih Sering grinding Jadi mereka semua udah bisa paham Segala macem Agent Cara maininnya gimana Jadi itu sih menurut gue Menurut lu kenapa lebih gampang nembaknya? Biar jelas gitu ya grafiknya? Bukan gimana ya Gak tau sih gue Kalo gue kerasanya Di Valorant Kan kalo di chess game mapnya kayak Bukan deket-deket sih Kayak jauh-jauh gitu kan Ngerti gak sih? Angle-angle nya Follow juga Follow juga Cuman gimana ya Kayak lebih gampang ditembak aja Gue gak ngerti ya Lebih clarity gitu Kalo di chess Kalo di game sebelah lebih real kan Gak apa-apa deh Kalo di game sebelah lebih real kan Iya Tapi kalo disini kayak Bukan Bilangnya gimana ya Pokoknya lebih gampang lah Nyebabnya lebih dapet Tapi kadang-kadang kan Kalo misalkan kita denger orang ngomong ya Kayak chess tuh Aduh jadi ikutan kan gue tuh Kalo game sebelah kan Kayak Apa ya Kayak Nge-spray nya tuh lebih gampang gitu Nge-spray nya Iya kan bisa diapalin tuh Spray nya Spray control nya Cuman disini kayak Spray nya kayak random banget kan Di Valorant Cuman Ada aja kena tau gak sih Kayak random pun bisa kena Run and gun pun bisa kena Di Di ru Tau kan yang tali Nemak dari situ bisa kena Ngerti gak Lu feeling berarti Feeling gue Ya Gitu lah Ya sih lu nemaknya Langsung parah jadi gak perlu nge-spray Ngerti gue Oh iya Bingung juga ya Kalo yang jagonya gak ngerti gimana gue Orang biasa guys Terus kalo misalkan nih Lu kan kemarin bilang Di interview ya Yang interview bukan gue Tapi gue denger lu Kita nonton bareng-bareng waktu itu Di Indonesia Kita nonton bareng-bareng kalian Bukan kalian Lu interview tuh Di Kebahasa Inggris kan Terus lu bilang Lu tuh harus Lu merasa lu having fun gitu Jadi Lu kalo main kan Lu Enggak nih sebelumnya Lu kalo main dapet pressure gak Lu merasa ada pressure gak Pas awal awal ya Awal awal tuh kapan Yang pas baru-baru masuk Soalnya pas baru-baru masuk Bener-bener merasa Kayak Banyak lah masalahnya Terus kita kayak berantem dari segi agent Ini kayaknya gak cocok deh Kayak Ada yang masalah berantem Berantem komunikasi masalah juga Kan segala macem kan Oh lalu berarti Iya Terus makin kesini Gara-gara gue bilang yang having fun itu Jadi kerasa banget Kayak pressure lu itu Ada Cuman kayak lebih sedikit jatuhannya atau gak Kalo having fun kayak ketawa-ketawa Apakah lu pede juga Apanya Pede juga pasti Terus kayak Misalnya lu bayangin nih Lu gak having fun nih Misalnya lu lagi main turnamen kan Terus ada satu ronde Temen kita Misalnya ngelakuin masalah tuh Kayak Misalnya gak ulti atau apa Terus Lu kayak bilang nice train Nice train Tapi lu malah marahin Lu kenapa gak ulti segala macem Kan akhirnya apa Orangnya pasti kena pressure dong Lebih pressure lebih gede dong Kalo lu gak having fun bener gak Terus gara-gara Kena pressure Pasti ntar ada masalah komunikasi dong Di next round-next roundnya Jadi menurut gue Having fun penting banget sih Di game ini Jadi lu tuh kalo main Selalu having fun? Ya maksudnya gak selalu Cuman Pasti having fun gitu Gue Di mana-mana setiap run Harus enjoy Maupun kalah Maupun menang Harus tetep fokus ke next round tau gak? Gak usah dibahas gitu Misalnya Tapi kan itu mudah melakukan itu Jason Kalo misalkan lu menang Kalo lu lagi kalah tuh gimana? Apakah lu tetep bisa having fun? Ketika lu Bukan lu kalah satu round ya Tapi lu kalah game gitu Gimana ya bilang ya Kalo misalnya Ya emang kalah tetep kalah Cuman maksudnya Kalo misalnya kalah pun Ya dibawa enjoy aja gitu Jangan sampe lu kalah Tapi lu marah-marahin Bener-bener marahin orangnya tau gak sih? Berarti lu udah gak pernah tuh kayak gitu? Kalo di rank iya Cuman kalo di turnamen Maksudnya kalo di turnamen ya Turnamen ya Turnamen gitu We play as a team gitu kan To work together also as a team Jadi Penting sih Kalo misalnya lu marah-marahin temennya Temen lu bakal ngerasa Gue salah apa sih gitu-gitu kan Contoh nih contoh 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 kemaren ketika lu Di master yang pertama Lu kan melawan Zeta tuh Kayak lu tuh udah top 4 nih Kayak Bentar lagi masuk final cuy gitu kan Tapi lu kalah sama Zeta gitu Dimana kita semua expect lu bakal menang Mungkin kalian bakal expect kalian menang Jujur gak? Iya kan? Eh ini mah Kita menang guys Kita menang guys gitu Tapi lu kalah gitu How are you willing throughout the game? Apakah lu tetap having fun selama game itu? Atau it's hard to keep having fun Padahal lu kalah Tapi lu gak expect lu bakal kalah gitu Bener gak? Iya sih bener sih Itu gimana tuh? Itu nyesek sih jurur sih Nyesek banget sih Kalahnya tuh bener-bener kayak nyesek Lu tau lu salah dimana gitu? Ya Pasti abis kelar game Pasti diomongin baik-baik Kayak Salahnya dimana-mana-mana Cuman kan Makin lu banyak buat kesalahan Pasti lu bakal improve dong Jadi itu sih Jadi kayak Good vibes aja gitu Good vibes aja Di bawah enjoy it lah Meskipun Meskipun eval Tapi tetep Gak marah-marah gitu Berarti udah gak pernah berantem nih Pepper X Pernah gak kalian masih berantem nih Like Buat persiapan stage 2 gitu Atau persiapan master ini Pas persiapannya Iya Jadi persiapannya Jujur ya gak pakin ya Itu tuh kita scream Bener-bener scream Ada aja masalahnya Kayak Pokoknya kita setelah mas krim Kayak Kalah Kalahnya banyak tau gak sih? Emang iya? Beneran Kayak kita tuh masih kayak Nyobain kayak Agent-agent gimana gitu Yang bagus Yang gocok Tapi Peji tuh kan Pas dibawa kapak Semuanya pada main bagus Jadinya Oh gitu ya? Berarti Pepper X nya sebenernya juga Bersusah payah juga gitu Iya Cari satu meta gitu Bener-bener kayak harus nyoba dulu Dijadikan satu dulu kan Tapi katanya Gua denger-denger Lu yang bikin meta yang di bind itu In one night Emang iya? Yang Yang taktik itu sebenernya Yang gue pake yoru kan Iya Yang semuanya gak jelas Yang di backside Itu gua Gua kepikiran buat bikin taktik itu sih Oh lu yang bikin? Gua yang bikin itu pas Sebelum hari hal Gua asal bikin aja Soal kan gua bener-bener pengen main yoru kan di bind Kenapa? Kenapa sih gue pengen main yoru? Enak aja di bind Tempatnya enak buat main yoru Serius Kenapa? Kayak bisa dibodoh-bodohin gitu Iya kan Teleportnya juga Susah dilihat kan Susah di denger Susah dihancurin Jadi Menurut gua di bind yoru Oke sih Kayak dari segi skillnya juga Lu kalo gak pake yoru Gak bisa nge-clash tuh Pake vandal yang 4 HP Iya Kalau gak pake yoru gak bisa Kalo pake chamber mati tuh Gua dari belakang udah Sama sofanya Iya Itu lu udah pasti mati Dikejar sama si Siapa namanya? Bokum Iya Itu keren sih Sebagai adik ya Dari XQRate Kayak nama yang udah Nama yang udah jadi satu pelopor Apa namanya? Pro player lah Di Indonesia gitu Dan even di Ausia gitu bisa dibilang Nah lu tuh Apa ya? Ada tanggepan gak sih dari XQRate Kayak lu sekarang sukses gitu Di Valo Atau kayak dia Ya udah bagus-bagus Kayak gimana? Gue mah biasa aja Dia kayak Paling pas kemaren Apa kemaren dia cuman bilang Yoru lu Yoru lu sih jago sih Kau akuin sih Udah gitu dong Kiasanya mah ya udah biasa aja Kayak udah expected juga gitu? Iya Kayaknya Kayaknya? Biasa aja dia mah orang Kenapa gitu tuh? Gatau gua Biasa aja Pokoknya kalo gua menang suatu Ya udah Kayak Kongres aja Kadang nggak gitu Sedih gua Ya sedih tuh weh Kevin bener lu Dan gitu Parahnya itu weh Dia malah Gua aja kan gua nge-tweet kan Dia bilang malah gini Kan gua menang kan gua nge-tweet menang Oh iya Kayaknya gua liat deh Dia nge-tweet gini Untung gua nggak main lu Jess gitu Iya Tapi mungkin karena kalian kakak ade kali ya Jadi kayak Iya mungkin ya Kayak gitu Kalo Jojo Mungkin kalian nggak tau ya guys Jadi Jason ini punya ade namanya Jojo Nah kalo Jojo gimana tuh? Dia accept banget ya ngeliat lu main si Jojo Gatau Gua sama dia juga jarang ngomong sih Emang iya Mungkin karena lu sibuk juga nggak ya Iya Cuman dia Pahlawannya jago sih Kenurus gua sih Kenurus ya Tari gimana Kata lu Dia apa diamond 3 ya Udah diamond 3 dia Umur berapa? Umur 10 Umur 10 Gila Diamond 3 guys umur 10 Kalian rank berapa? Ya bener Lu main Candanya guys Oke nah terus Hmm Oh iya Gue mau nanya nih Kalo menurut lu deh Sebelum gua tanya pertanyaan ini Lu ngeliat Apa namanya Persaingan di Indonesia ya Kayak challenges Indonesia Itu banter-banteran banget Bantek-bantekan banget Kayak serem banget gitu Di Indonesia Sama di MSG Iya Sebenernya Gimana ya? Kalo di Indonesia iya sih Menurut gua kalo di MSG sendiri kan Masing-masing team Pokoknya punya kayak cara Mereka sendiri kan Playstore sendiri Cuman kalo yang gua liat sih Di Indonesia Dia lebih Strateginya lebih rapi sih Dibanding MSG Kalo di MSG mungkin Gara-gara mungkin terinspirasi Dari tim Pepper X ya Mainnya dia Geresak-gerusuk Apa kan lu strategi banget? Ya gua maksudnya Ada strategi Cuman kayak Lebih ke arah aim sih Kalo Pepper X Oh Berarti lu ngakuin nih ya Kalo Pepper X ini lebih ke aim Dibanding strategi Ya Combine sih Dua-duanya sih Mix-mix sih Cuman aimnya lebih Yang diutamakan sih kayaknya Oh gitu Terus kalo lagi gak dapet gimana? Jarang ya Gak dapet Kalo lagi gak dapet Carvasnya ada lah Bad day Kalo lagi gak dapet gimana? Kalo lagi Misalnya Kalo misalnya Kalo misalnya gua gak dapet Ya G gak dapet Berarti Kalo misalnya G gak dapet Gu yang dapet Kalo misalnya Dua-duanya gak dapet Berarti Aaron yang dapet Jadi masing-masing carry Terus kalo misalkan nih Kan tadi kan lu bilang MOSG ini lebih ke aim Indo lebih ke strategi Nah menurut lu Lebih susah bertanding Di region MOSG Atau Indonesia Like on your honest opinion aja Kalo yang gua udah liat Yang gua liat sih Indonesia sih Menurut gua Indonesia lebih Lebih berpengalaman sih Dibanding tim-tim yang MOSG Yang gua ketahui Soalnya di Indonesia kan Banyak Pindahan dari game sebelah juga kan Jadi udah tau Semuanya udah pada tau basic-basicnya kan Jadi menurut gua Indo sih Terus kalo menurut lu Kenapa Indo Meskipun 3 tim Ke playoff Tapi gak bisa Lolos ke Copenhagen Apa sih faktor yang menurut lu Paling Mempengaruhi Mungkin apa ya Kalo yang Dari gua liat sendiri Mungkin Mental sih Kayak Misalnya Ketemu Sersiani Yaudah mungkin Gimana ya Gak tau juga sih ya Mungkin yang dari gua liat Mereka Mentalnya belum sampe Kesitu tau gak Terus Dari segi Coms juga mungkin Kayak agak sedikit Kacau gitu sih Even with Apa Their own language kan Kayak Rusu banget Tau gak sih Comsnya kadang Yang gua liat ya Yang gua denger ya Dari Youtube-Youtube Kayak ada voice coms gitu-gitu Jadi iya sih Kalo kayak Lu di PaperX Berarti kan Pake Inggris ya Nah itu Comsnya gimana? Kalo di PaperX Kalo di PaperX Jujur kan gara-gara gua yang sama Genetri kan Yaudah tinggal Go Yaudah kayak Gimana ya Kayak Comsnya tuh jarang Jarang miss gara-gara Kita dapet mula set Tau gak sih? Iya sih Bener juga Gimana ya Terus Menurut lu gimana sih Caranya nge-benerin mental? Itu kan hal yang susah ya Kayak soalnya kalo aim kan Ya lu tinggal aim kayak ini Yang tadi gua bilang sih Kayak bener-bener Kayak having fun aja Kayak mau lawan lu siapa Kayak misalnya Lawan Sersia Atau apapun Ya lu main as a team aja Kayak Kalang menang ya Jadi pelajaran banget lu Kalau misalnya mental lu Belum nyampe kesananya Gimana lu mau menang gitu kan Gitu sih Having fun aja Bener-bener kayak Dibawa enjoy aja gitu Ngampun lu buat salah Atau buat Yang gak jelas Cuman Yang pasti lu harus improve juga lah Maksudnya Jangan terlalu dibawa having fun juga Maksudnya gimana ya Kayak lu harus having fun Tapi at the same time Lu harus serius juga gitu Susah sih untuk dimengerti Cuman ya kayaknya Teman-teman yang di rumah Lebih ngerti kali Tapi Iya sih Soalnya gimana ya Mental itu kan Datang dari diri sendiri Iya gak sih Soalnya kan kalo misalkan aim kan Lu aim training Sekarang training banyak Ada aim lab Ada appeal The range juga ada Bawaan maloran gitu kan Lu tinggal main kompe Lu ya Otomatis aim lu bakal lebih bagus Kalo lu main kompe Menurut lu kompe Ngaruh gak? Ngaruh Kenapa? Semakin banyak lu grinding Menurut gua Semakin banyak lu bisa Belajar buat bisa jadi fleksibel tau gak Situational Situational ya Kayak misalnya lu mau clash atau apapun Dari Dari lu bergrinding pasti lu bakal paham Kayak misalnya lu mau ngapain sih Terus Habit Ya segitu Kadang-kadang banyak ya Yang bisa diambil gak sih? Baik gak sih yang bisa diambil Ya bener Kalo menurut gua sih Ini dari gua aja Gua kan bukan pro player Kalo dari gue Gua ngerasanya tuh Aim Juga Terus Soalnya Ih, aim orang-orang kompe tuh sakit banget tau Emang Gila Gua ngompe itu langsung parah tau Iya Mana diamond-diamond gitu Atau emo Bukan radian Ya Allah Gua sampe kayak Ini gua kenapa ya Apa gua cukup apa gimana Gitu kan Terus Aim juga pasti kan Terus abis itu kadang-kadang Apa ya Situational juga Kayak misalkan Kadang ya Kayak gua ngerasain nih Misalkan gua main kompe nih Main di SM Gua tuh baru tau tau Karena gua main di kompe Gua jadi tau kalo Smoke Astra nih yang dimit Itu tuh pasti bolong Gak bisa tutup Iya emang Nah itu tuh Kita taunya tuh dari kompe kan Iya Maksudnya Pasti Kalo dari kompe Banyak yang orang-orang Pasti ngelakuin hal yang baru juga Di kompe Eh bisa begini Ternyata Iya Bener Tapi Kayaknya kalo di kompe Lu gak pernah kalahin deh Gak tau Pasti gua bad deh Ada Tapi jarang kan Son Pernah gua lustrik Sepuluh kali Tapi match MVP Iya Itu Namanya bukan saladi lu Saladi tim ya Itu namanya tim dip Namanya tim dip coy Terus sering ya Terjadi gitu Kata-kata besar Nah Terus tadi Berarti kan gua tanya lu Apa namanya Perbedaan region Indo ya Sama region MOSG Sama region-region lain tuh Indo nih strateginya bagus gitu kan Cuman ya Mentalnya Mungkin masih bisa ditingkatin gitu Nah menurut lu Ada lagi gak sih Yang membedakan Indo nih Dengan region lain Kayak mungkin dari segi gameplay Atau dari segi apapun lah Mungkin dari segi Community juga bisa Yang menurut lu tuh Lu suka banget gitu Di Indo Ada gak Atau mungkin ada hal yang lu Kayak Kayaknya ini lu bisa Memperbaiki ini deh Ada gak kira-kira Mungkin apa ya Mungkin dari segi Di coms aja sih Kayak Kalau Coms lu pro player berarti Usahain jangan kayak Terlalu kayak rusuh banget Kayak misalnya lu nge-spam coms Kayak Kayak misalnya Ada satu belakang nih Terus lu spam Belakang 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 Banyak kan orang nge-spam kayak gitu kan Kenap ya Terus kalau misalnya Kayak Smoke heaven, smoke city gitu kan Ada aja ntar Pasti dia nge-spam Dia mau smoke city Terus dia baru bilang Mana ada satu smoke misalnya kan Pasti ada aja Kayak misalnya Udah di smoke city kan Heavennya Heavennya mudu dia dong Misalnya Dari heaven Ngebunuh kan Gara-gara gak ada smoke gitu kan Ntar disalahin lah Jaron itu disalahin Kenapa lu gak smoke ini Segala macem Segala macem Padahal udah dijelasin Gak ada smoke gitu Gara-gara apa Gara-gara Terusuh tau gak sih Komsnya Jadi Ada situasi Di situasi Dimana kita gak bisa denger Temen kita ngomong tau gak Gara-gara rusuh Komsnya Padahal dia tinggal ngomong kayak Eh gua cuma ada satu smoke Gua smoke city aja Kayak heaven Itu lah cukup ya Jadi kita ya tau Udah liat heaven aja Iya sih Oke Nah terus Menurut lu ya Tantangan terberat waktu di Challengers kemarin apa? Mungkin ada challengers MYC dulu kali Kan lu sempet kalah tuh 2-0 sama Liz Yang Gaming Gladiators Iya sih Itu kenapa tuh Itu What happened in that game Pasti kan ada Nah gua tau lu having fun Tapi pasti lu juga kayak Kok bisa kalah ya Gitu Pasti ada lah Gua kalah di mapanya gua udah lupa lu sumpah Lu lupa kalah sama mereka Ga apa Gaming Gaming apa namanya Gaming Gladiators Dulunya Liz Bukan dulunya sih Tadinya Liz Atau Mereka 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 Mungkin bisa dibilang Gere-gere timnya kayak Baru Baru kita kenal juga kan Mungkin mereka banyak kayak Permainan yang Unexpected tau gak Yang taktik mereka Segala macem Yang gak kita kira gitu Soalnya kita kan Gere-gere kita Baru kan Kita pasti Mau nonton POV Mereka juga gimana Mereka juga baru kan Tentangannya itu sih Semakin banyak Kaget Iya kaget pasti Soalnya dari paper sendiri kan Gampang mereka pajarin Gere-gere POV nya banyak dong Iya Tentangannya itu sih paling Dan mereka M juga ya M juga ya Si Frey itu M nya serem juga sih Yang Frey ya Dia main apa ya Chamber kalau gak salah Si Frey itu Oke Terus Kalau di Challengers Asia Pacific Tantangan ya Kayaknya gak ada tantangan ya Sebenernya gue Nge-expect Sersia bakal Kalah Nggak maksudnya menang kan Ketemu di grand final kan Expect tuh gue cuman Kata lu expect nya onik Secret Secret Waktu itu gue bilang secret kan Itu juga Sebenernya gue ngiranya Secret bakal menang Lawan Sersia doang kan Secret atau onik gitu Iya Tapi Ternyata kan ketemu Sersia Terus gue bakal expect juga Sersia mainnya bakal Gerti kasih lu kayak Gak segampang ini di kalahin Mungkin karena mereka capek Gatau gue juga All out gitu ya Iya Kalau mereka kayak Itu safe strut Menurut lu Gak mungkin sih Seeding kan penting kan Seeding penting Lu safe strut gak Final Gak ada Gak ada Udah main aja deh Main aja udah Nanti gampang bikin strut baru Iya bikin strut baru Lu bikin strut terus ya Tiap hari Bukan tiap hari Maksudnya Every time practice Pasti ada strut baru Eh kayaknya gini bagus Gak juga sih Gak juga Kalau misalnya gak ada ide aja Biasanya Kemenangan Paperex ini kan Menurut gue Lu bilang kan aim Dan gue setuju Sama aim itu Nah Jing ini kan Udah masuk ke Paperex udah agak lama ya Berarti udah dari stage 1 gitu Menurut lu ngaruh banget gak sih Ke gaya permainan kalian Kayak lebih Bisa fleksibel Atau justru mungkin Gak terlalu fleksibel Ngeliat dari line up kalian yang dua duelist Ngeliat dari line up kalian yang dua duelist Dua duelist Tambah fleksibel sih justru Karena kan Karena emang cocoknya gitu aja gitu Kalau Paperex kan gara-gara dikenal Sebagai apa Ceotek team kan Kayak Rusuba kan Mainnya Gara-gara Aim kita ditambah Jing ya Jadi ditambah kuat Jadi menurut gue cocok-cocoknya sih Sama Jing nya sekarang ini Tapi ada gak sih Kendala-kendala yang lu alami Kayak misalkan Duh kita mau pake sofa keo nih Kan itu lagi ope banget Waktu itu pernah Ya waktu itu pernah kan Kita nyoba satu duelist Lu duelist nya? Si Jing waktu itu Ah lu pasti Lu kan flex kan? Flex gue flex Lu main sofa ya? Waktu itu sofa pernah Keo pernah Terus gimana ya? Terus kayak Coach gue bilang kayak gak cocok gitu kan Kayak Bukan gak cocok siapa ya Semenjak gue kayak Kurang keliatan gitu Karena gue kan emang duelist kan Jadi gue main sofa pun Gue kayak main duelist ngerti gak sih Percuma dong Jadi makanya dijadiin dua duelist lah Sama Coach gue Lu maju-maju juga Menurut lo duelist aja gitu Iya Biar maksimal Whatever works for the team gitu Kalau dari Coach Alex Iya Tapi yang penting sih Dua duelist kayaknya Emang kekuatan peperik sih Menurut gue Kayak signature nya aja gitu Iya As long as kalian work it out Gak masalah Terus sekarang berarti Stake sama dua duelist nih Ada berapa dua duelist Cuman ada juga Kayak misal gue chamber kan Oh iya Sekarang ada chamber ya Ada chamber Cuman gue chambernya Pun gue chambernya kayak main duelist Tau gak sih Maju paling pertama Kan emang iya Chamber kan duelist Iya sih Sentinel Sentinel Bukan duelist itu mah Trapnya cuma satu Iya sih Duelist itu Salah kita Duelist dia Mirip jet kan Bisa kabur Ulti nya bisa nembak Bedanya trap aja Bedanya trap aja Coba smoke Udah udah jadi jet dia Iya Tapi iya sih Menurut gue Justru itu ya Flexible jadinya Kayak dengan meta yang sekarang nih Maksudnya Meta sekarang kan Meta chamber banget Berarti kan lu pada Kayak bisa Flexible Jadi chamber ini Ketika defense bisa Bisa taruh trap dan bisa maju Ketika attack bisa ikut maju Terus kalo misalkan cabut Ya tinggal cabut ke belakang gitu Flexible Karena kan butuh trap nya doang kan Butuh trap nya doang Cuman Mungkin Gak tau ya Pasti pada mikirnya kayak Chamber sekarang udah Gak terlalu OP Gara-gara cuma satu doang Trap nya kan Ah tetep can work it out lah Menurut gue Menurut gue masih OP sih Gara-gara teleport nya sih Sama Ulti nya Sama Sheriff nya Serif nya sih gila sih Yang penting game nya kenceng Yang penting game nya kenceng Yang pake chamber Iya sih itu Sheriff nya menurut gue OP banget Soalnya kayak Lu Jatohnya tuh ya Sheriff nya itu bukan Misalkan orang kayak mikir gitu Sheriff itu kan 800 Tapi gue dapet 16 peluru Kalo gak salah Sheriff yang biasa Sheriff yang beli di toko Iya Nah Sheriff itu kan 16 peluru 800 kredit Cuman kalo misalkan chamber itu Sheriff nya 800 kredit Tapi cuma 80 peluru Cuman yang orang gak tau tuh Sheriff nya ini Lebih cepet Quick change nya cepet kan Iya Quick change nya cepet Itu satu Terus lu kayak lu bisa Investasi tau gak sih Iya emang bener Iya kan Jadi kayak ketika ronde lu gak punya duit Lu udah Pake itu aja Terus kalo lu antep lu bisa dapet senjata Bener kan Iya Kayak gimana ya Keren sih Main ekonomi Hehehe Gile Paling ekonomi dah gue Cuman Karena ada chamber ya Menurut gue Dari gue nih Ini personal apa ya Personal view lah Dari permainan Paperx Karena kalian punya Eh karena ada agent chamber Dan kalian ini kan Lu kan operator juga kan Jadi otomatis bisa banget pake chamber Dan ternyata Jing juga bisa pake chamber Pas di breeze Itu emang sengaja dia mau pake chamber Emang ditentuinnya Ditentuinnya kayak gitu sih Soalnya waktu itu kan kita nyoba dia main pake kayu kan Terus dia kayak gak nyaman gitu pake kayu Jadi yaudah dikasihnya ke chamber jadinya Dia bisa manjat gak sih? Eh dia gak pernah manjat sih Emang iya? Emang iya? Dia gak bisa manjat? Kayaknya gak bisa deh Bisanya race terineng Tapi race nya gila banget sih Race nya gila banget emang Sechel nya movement nya gila banget ya Gila banget sih Gila banget wey kalo lu liat di Youtube gitu Gila wey gue Ih gila Bisa begini ya Sechel nya Bingung gitu Kayak maksudnya Daripada lu jack of all trades Mending lu Apa namanya Kadang kan ada orang ngomong Jack of all trades Master of none Lebih baik lu kayak master in one gitu Betul gak? Dan dia race nya gila banget loh Menurut gue gitu Kayak movement nya itu Susah ditembak ya Kan enak nih Pada flex semua Kayak lu flex Terus Jing ini kan punya satu agent Yang bisa dimaster banget gitu loh Kayak terus Jing bisa main chamber kan Ya Nah terus kalian tinggal switch aja gitu Nah terus Tetep bisa ngejalanin dua initiator gak sih? Dengan kayak Davai sama band kayaknya ini Kayak flex gitu Bisa aja sih Yang penting apa ya Kalau initiator kan Yang penting dia bisa nyari line up-line up nya Ya bener Yang penting line up gitu Yang penting ya Cari line up-line up baru yang gak di Expect sama musuh awan sih Menurut lu Support lu tuh maksimal banget gak sih? Support gue? Iya Maksudnya? Maksudnya Kalo lu entry nih Lu main duelist Atau lu main chamber lah Lu pas entry Lu merasa support lu maksimal gak? Oh Ya itulah kayak Yang Yoru gue bilang Yang Yoru gue 400 tesias Asik sombong banget Wih sombong banget Kelas P7 Mereka Kalo misalnya gue mau ngapain Ya gue Sebelum run gue ngomongkan Stansini Sekala macam-macam Mereka udah pada tau Jadi menurut gue supportnya mereka Bagus juga sih Kayak Benkai Kayak mereka tuh Inisiatif ya? Bukan inisiatif sih Maksudnya ini mana ya Beberapa round ada inisiatif Cuman beberapa round Kayak gue yang suruh Soalnya kan gue mau kemana Pasti dari gue sendiri kan Kayak misalnya gue mau taro tepe kemana Segala macem kan Oh misalnya lu kayak flash gitu Iya Lu call out flash dia flash gitu Tapi ya as long as it works out Ternyata Kalian merasa seneng banget gak sih Ada kayak agent chamber gitu Jadinya bisa Work around it kan Ternyata gak ada chamber Set 1 ada chamber gak sih? Enggak ada Belum ada Belum ada ya Set 1 Oh belum ada ya Belum ada Oh iya belum ada Masih pake cyper tuh Gue inget banget Masih pake cyper Jadi sekarang kayak Desul kan ada chamber Makin OP lagi gitu Iya Kayak bisa Kayak butuhnya ya itu doang Satu trademark cukup buat kalian Iya gak sih Karena kalian kalo maju kan Udah satu sisi aja Iya yang penting aware Kalo misalnya musuhnya bisa kesini Atau kesini gitu kan Dan kalian kalo yang gue perhatiin kan Contoh nih main Ke satu side Misalkan Contoh kita main bind Iya Kalian kan masuknya Ape spawn-spawnnya Iya kan Jadi kalian ngambil Kontrol sampe spawn Kalian nge-expect Maksudnya dari hookah Atau dari long gitu Iya sih Sesimpel itu sebenernya Gila banget ya Ape ke spawnnya Iya Emang gila emang Stress lu emang Orang lawan lu udah begini-begini loang nih Lu lupa Si Nuki Lu pernah nonton gak Dia gimana ekspresinya Waaaah Ape begitu Emang ya? Iya Ape gitu deh Iya kan gue nge-case itu Gue nge-case itu Lu di bind Ya pake yang netRGB tuh Lawan si Jitu Nih gue udah ngeliat gitu Muka-muka orang Jitu Ape begini Adeh Adeh Kalo gak buta On your face dah Itu udah fix banget itu Belum ngeliat tuh Muka-mukanya Ada momen gak sih Lu pribadi Atau sebagai anggota tim Pepper X Ngerasa mau menyerah Terutama selama pas yang lu bilang Lu sempet dibantai Terus abis itu kayak Kan prosesnya panjang tuh Sampai sekarang Nah itu pernah gak sih lu merasa Ingin menyerah Bukan nyerah sih Bilangnya apa ya Kayak capek aja sih Jenung Ya apa sih kalo misalnya kalah terus Pasti capek dong Kayak Bukan nyerah tapi gimana Kayak capek Maksudnya harus ngulangin latihan lagi Segala macem Bikin Frustasi Frustasi Kenapa gak dapet-dapet gitu Metanya apa sih yang salah dari kita gitu kan Kalo misalkan terus Gua ini capek aja sih Kalo nyerah gak? Bukan nyerah sih Capek Capek aja Terus gimana tuh ngatasin capeknya Ya tentu Dari masing-masing player sendiri dong Harus ningkatin individualnya Ningkatin Kayak Lu harus apa kalo misalnya lu mau jago gitu kan Terus lu bawalah ke tim Untung tim gua Apa ya Gara-gara mereka semua kayak Waktu itu sering grinding Mereka udah tau semua Udah paham-paham segala macem Jadi enak Bawanya enak tuh Tau gak? Misalnya Benkai Terutama dia Paling banyak Ide banget Di game ini Dia tuh bener-bener Ngabisin custom Kayak berapa jam seharian Buat kayak Nyari line up segala macem kan Terus Benkai ini orangnya Dia juga suka nyari Kayak nyari-nyari Taktik yang bagus gitu kan Jadi Menurut gua ya Gampang aja gitu kan Misalnya ada taktik bagus Kita nyobain Terus It work di turnamen Jadi bawaannya enak aja Kalo misalnya ini Jadi udah gak capek lagi Oh udah gak capek lagi Karena sekarang udah Terbayarkan Udah terbayarkan Hasil usaha Wihdi Hasil usaha Keren dah lu Kelas dah lu Son Keren lu Berapa lu? 18 Keren banget dah Ada Jason Terus kalo misalkan nih Lu Lu jujur dah Lu pernah gak ditawarin Kayak tim luar Tim luar dari mana? Luar Apek Luar Apek NA Europe gitu-gitu Iya Belum ada Belum ada Menunggu Wah Menunggu Menunggu gak? Menunggu Ya gak tau Jujur aja Son Menunggu gak? Misalnya ada yang lebih gede yaudah Apanya yang lebih gede? Organisasinya Organisasinya Timnya Kirain apa aja Son Terus Berarti kan lu Nge-expect gitu ya Ada aja lah yang Kasih lu Apa namanya Kesempatan gitu kan Entah hubungin lu Entah apa Kalo lu nya sendiri Disuruh milih Ada dari sekian Banyak tim lah Dari NA Dari Europe Dari mana pun lah Diluar region Apek Berarti dimana pun Antara Tulatam Korea Jepang Semana pun lah Ada gak satu tim yang Kayaknya gue pengen masuk tim ini? Menurut gue Dari dulu gue pengen masuk ini sih Kayak tim Menati Tapi waktu itu kan gue Pas di Di Berlin Gue main sama Boster gitu kan Diajak duo kan Ini orang Orangnya kayak chill banget tau gak sih Kayak bener-bener Baik banget orangnya Gue dipanggil Sun sama si Boster Kayak dianggap anak sendiri tuh kan Oh karena Sun ya Manggilnya Sun dirinya Iya Dianggap anak sendiri kan Cuman gue kayak Ngeliat tim fanatic juga lagi Kayak berkembang banget disana Mereka champion kan Di apa Di Europe Jadi menurut gue Fanatic sih Soalnya gue paling suka Tim yang bener-bener Mainnya strategi sih Berarti alasannya fanatic karena strategi? Strategi mereka tuh kayak bagus banget Kayak rapi Jadi menurut gue Fanatic sih Soalnya fanatic kenapa? Satu lagi deh Satu lagi? Iya Ini kali ya? M3C M3C Tau lah M3C Iya lu gue M3C fangirl Nggak sih Nuts fangirl gue Cuman mereka lolos master kan Jadi gue gak usah liat Nuts guys Sedih Kenapa M3C Gak tau walaupun mereka kalah Tapi gue Gue ngeliat dari Redgar sendiri Gue sering nonton Twitch dia kan Jadi dia kayak Nganalysenya bagus aja Kayak buat ngerapisin Kesalahan tim-timnya segala macem Menurut itu kenapa M3C bisa kalah? Kalau MPX kan? Ini sih kayak Gak ngikutin meta sekarang sih Menurut gue ya Kayak masih meta itu-itu ya Atau gak sih? Stick with the old meta gitu Iya Kayak udah nyaman Kayak Kebaca gitu Atau gimana? Paling gara-gara deponya juga Mungkin lagi Agentnya dia keganti-ganti terus kan Pas di turnamen Kayak Gatau deh Kayak belum ketemu Belum Ketemu agent yang pas aja timingnya Oh Itu first second kali ya? Mungkin ya Sana Alison Tapi lu becandanya tuh mukanya serius weh Terus gue jadi kayak Ini orang serius sampai becanda sih Bingung Terus oke Mungkin ya teman-teman di rumah nih Kayak apa Bukan nge-expect sih Teman-teman di rumah nih Pengen denger kalian tips dan trik Dari seorang Jason yang ACS-nya 400 Yang headset per set-setnya 40% gitu kan Tips dan trik dari Siapa namanya? Dari Jason Nah Buat penonton nih Teman-teman di rumah Yang pengen jadi kayak Jason Bisa lolos Masuk openhagen Punya stats yang di filer.gg Yang wuuu Melonjak naik gitu kan Ada ga sih tips dan trik main follow Dari se-GM dulu deh Soalnya kan lu Signature-nya ini Dari gue sendiri sih Banyakin grinding-nya Coba masuk ke Radian 1 gitu Leaderboard Kan ada lu Nah Yaudah gue Coba kalahin gue lah Biar motivasi Motivasi Pokoknya penen banget lu kayaknya Ada yang mau ngalahin lu Pokoknya Pokoknya Grinding terus Lu tingkatin aim lu Dari segi aim Lu tingkatin Terus Lu harus bisa kayak Nganalisa situasi Kalo misal mau clutch Gimana 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 Lu harus bisa Gitu aja sih Paling grinding-nya sih udah Kaya main tiap hari Lu pasti bakal Tau sendiri lu mau improve-nya gimana pasti Aim ya Kalo soal aim Lu bilang grinding kan Grinding ini tuh Grinding-nya apa Selain kompe Lu sendiri apa sih Grinding aim lu Ya kalo gue Aim lab Aim lab Sama The range doang sih paling Plus aim lab Tiap hari Tiap hari juga Maksudnya ada aja lah Aim lab kadang-kadang Ngaruh ga sih Ngaruh-ngaruh aja sih Ngaruh? Buat ngaruh Aim lab lu ngaruhnya lebih ke buat panas Atau gimana sih? Kalo yang tadi gue rasain ya Aim lab itu Biar lu Biar lu bisa nyaman sama mos lu Tau ga Grip-nya Iya Kerak-kerakinnya Biar bisa nyaman dulu aja Terus baru main the range Lu kalo lagi bau nih Kan lu pasti ada bad day lah Masih jarang Nah cara Benerin bad day lu tuh gimana? Gua Stop main Valoran Kayak udah ngecil aja Nunggu besok Main Pamel? Main Pamel? Engga Gak Pamel Kira ada Pamel Lu tuh udah having fun gitu kan Kan lu seru son? Seru sih Cuman kalo bad day gue biasanya ya Lu kan kompe main Pamel Ya dah sesuka lu dah Jadi istirahat aja ga main Valor? Istirahat aja Kayak ga usah dipaksain gitu Soalnya kalo dipaksain ya Pasti lu yang ada Kalah-kalah terus Akhirnya lu frustasi Akhirnya lu sampe 11 pustrik tuh Berarti lu ga berhenti-berhenti tuh Itu gue salah Itu gara-gara gue pengen main aja Sebenernya Kalah menang bodo amat? Yang penting kan masih MVP Oh Jadi gue masih ada kebanggaan dalam diri gue Oh kayak kalo ada yang ngecek karir lu Gua udah MVP Tapi kalah Berarti bukan salah gue Keren-keren Karena sekarang kalo di Valor kan bisa liat karir ya Jadi kayak Lu liat dong Gua kill 20 masih kalah Itu masalah gue ya Berarti lulu orang nih Yang boosted gitu Nah terus Selain aim Selain Konsistensi Ini personal nih dari gue ya Gue pengen nanya nih Ini karena permasalahan gue juga Kadang-kadang Jadi gue tuh kalo main Valor Pasti ada lah hari bau Hari kayak lu ga bisa nembak ya Lu nembak apapun Palah lu segede balon Di headset terus gitu Kayak lu belum sempet keluarin pelurut cuy Udah mati duluan gitu Nah itu Cara biar bisa step up in game nya gimana Jadi contohnya di first half Aduh first half cuman kelima nih gimana nih Nah lu mau step up di second half nya tuh gimana Itu kan hal yang susah ya Di satu game yang sama gitu Kalo gue kayak gitu sih mungkin apa ya Ya udah lu coba aja kayak Lu bawa temen lu kayak nge-supportin lu gitu kan Misalnya lu jadi duelist Ya udah lu coba aja maju Bodoh amat gitu kan Yang penting Temen lu nge-support lu dengan baik Oh iya Jadi minta bantu temen Minta bantu temen Walaupun lu ga nge-kill juga Pasti ntar di reflect doang sama dia Iya sih Yang penting kan menang Itu itu mentalitasnya Ternyata lu mentalitasnya juga gitu ya San Yang penting menang Even lu ga nge-frack Even gua ga nge-frack Gua pengen nanya Lu kalo misalkan nih tim lu menang Tapi lu ga nge-frack Lu kesel ga? Kadang gua kesel sih Pride Pride ya Soalnya kalo saya kan buat frack kan ga lucu dong Ga lucu ya Karena lu udah set the burst too high gitu Iya Lu kadang kayak suka frustasi ga? Kalo misalkan lu lagi ga nge-frack Kan pernah ya? Kadang ya sih Yang waktu itu aja yang di Iceland Yang pas gue tau di RX kan Tama-tama kan Gua ga nge-frack tuh Waktu itu gua kesel banget sih Udah mau nangis sih gua Emang iya? Dikalahin di RX Gara-gara ga nge-frack kan Wah Harusnya bisa menang? Bisa menang sih Soalnya dalam pikiran lu Harusnya bisa menang nih gitu Iya iya bener Terus gimana tuh? How to overcome that? Di that situation ya? Ya udah di Udah di relain aja Namanya juga bad day Oh lu kayak relain aja Tapi ada faktor ga sih Lu kedinginan atau apa? Di sana dingin? Ga kedinginan sih Itu kan gara-gara gua dapet First seat kan Jadi kayak kurang warm up game sih sebenernya Kayak kalo yang versi kan dia mainnya telak kan Dibanding yang second seat gitu-gitu kan Iya nontonnya lama ya? Iya nontonnya kayak nonton terus Bosen Scream ga di sana? Scream Scream Cuman kan di sana sama di panggung kan jadi beda rasanya Oh iya Tapi sekarang udah biasa dong? Harusnya udah sih Harusnya udah ya? Harusnya Keren mantap Sebelum bermain atau tanding? Lu punya ritual ga? Kayak contoh The Range 10 menit Atau game lap dulu Kalo gue biasanya The Range gue Stretching dulu Ga gue biasa langsung nge The Range kan Paling gue kayak Yang main hard mode tuh yang 30 kill yang buat-buat Yang gue paling usahain kayak 23 ke atas 23 ke atas? Kalo misalnya di otak gue lagi pengen 24 Tapi ga 24-24 gue harus 24-in dulu Oh jadi ya tergantung aja gitu? Tergantung aja terus abis itu gue main yang nembak Boat yang 20-30 meter yang nge-spray itu gue kasih yang di kanan Oh tau 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 Gue biasa 20 meter gue spray kayak 30 velor Sampai 30 gitu kan Jadi gitu-gitu dong Sampang paling Ya gue ngeliatin knife jet gue After half draft Knife jet gue malah ya? Knife jet Oh ulti jet sambil? After half draft Terbang-terbang Sambil pake boat? Iya Berarti boat heart itu lu pernah 30? Paling max gue 28-29 Ih berarti satu lagi ya Satu lagi gila Susah Susah ya boatnya? Susah Cepet banget abisnya Gua aja maksimal 20 son Oh iya? Iya Lu minta 24 kalo ga 24 ga main Kalo ga 24 gue ga bakal stop itu Berarti kurang lebih berapa lama? Kayak ritualnya itu 10-15 menit sih Cepet juga Cepet Yang penting panas gitu That much ga abis itu? Atau ga langsung yaudah Langsung main? Biasanya gue ga Tapi kalo misalnya gue lagi bau Misalnya first match gue ga Lantri gue Dem langsung Oh dem langsung Sampai dapet Sampai juara satu demnya? Iya Oke oke Jadi simple aja lah ya Pake yang di Valorant aja Terus menurut lu nih Pemain-pemain muda Kan banyak nih di Indo Apalagi pemain-pemain baru ya Kalo dipikir-pikir Tadi kan lu bilang banyak pemain Indo itu dateng dari game sebelah Menurut gue iya Cuman wajah-wajah baru Kayak Delby itu kan wajah baru Monyet itu juga wajah baru Elmimar juga menurut gue iya Itungannya kayak teh botol Wajah-wajah lama kan kayak Fossmark Kayak Blaze King Asterisk itu wajah lama Wajah baru kan banyak Pemain-pemain wajah 17 atau 19 Menurut lu tips and trick lu buat pemain-pemain muda kayak mereka apa sih? Hmm Mereka udah ada aim Maling ya Yaudah pengalaman sih Kayak bener-bener kayak Lu nonton POV tim luarnya itu udah cukup Buat Buat ngelatih Kayak misalnya lu mau nge-clutch mau Kayak ngelatih situasi lu Nonton luar demo-demo luarnya itu udah Bagus buat ngelatih diri lu Berarti lu nonton demo? Gue kadang kalo misalnya gue Gue bukan nontonnya Kayak gue nonton live Penatik Misalnya penatik lonca apa Itu gue nonton dari awal sampai akhir Kayak dari awal sampai akhir Kayak nikmatin gamenya juga gitu Iya Berarti emang penting ya Nonton demo tuh Kayak maksudnya Gak cuman si Apa namanya Gak cuman si Ketuanya doang Maksudnya siapa namanya EGL-nya doang yang nonton demo gitu Lairnya juga harus Lairnya juga harus ya Hmm Mungkin itu kali ya Kayak nonton demo gitu Kayak mungkin mereka nonton Cuman sekedar Sekedar cuman kayak Menikmati saja gitu Menikmati saja Sebenernya kayak Bikir lu nih orang ace ace Cuman kan di satu situasi Dia ace pasti Harus kayak gini 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 Gak bener-bener meratiin Kayak Dia tuh ngapain sih ronde ini Kok bisa ace sih Kok bisa nge-clutch sih Kok bisa apa sih gitu kan Oh Itu ngarus sih Keren keren Jadi tipsnya adalah Nonton demo Tapi bener-bener diperhatiin gitu ya Hmm Bukan cuman sekedar nobar Atau gimana gitu Oke nah Ehm Terakhir deh Son Buat lu ya Kalo dikasih kesempatan nih Sama Riot Iya Sama Valorant Ada ga sih yang pengen lu Tambahin atau kurangin Dari game Valorant Kayak fitur apa sih yang lu request Atau fitur apa sih yang lu ilangin Yang lu pengen ilangin gitu Ehm Kalo dari Segi agent gue pengen ini sih Ngebuffin ultinya si Reis Soalnya si Ejing Ultinya ga kena-kena di team gue Kenapa tuh Gatau lah Kalo kena pun ga mati tau ga Dikliknya lama Bukan ultinya kayak Ditembak tapi Maksudnya ga mati tau ga sih Cuman hit 127 123 Gatau ya Kan emang di nerf Emang di nerf ya ultinya Emang di nerf Makanya di buffin lagi Biar team gue makin jago Hahaha Ejing Keren Terus ada lagi ga Hmm Apa ya Itu ultinya seberapa sih? 8 ya? 8 orb ya? Ya 8 Kayak Hunter's Fury kan? Iya Ada lagi ya Phoenix 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 juga udah mau di buff kan Nanti Yang lebih cepet kan? Hmm Apa ya Gatau deh gue Ikut aja lah gue Ikut aja Kalo dari segi turnamen deh Jangan dari segi game nya Dari segi turnamen nya Atau udah oke banget gitu Dari segi turnamen nya ya Lan Ah Lan 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 sih Aseksi Tapi Lan yang di Epek nya Lan gitu Iya Kayak Jopang itu kan udah gila Yang di Jopang Banyak banget gila kerasnya Keren banget ya Itu berinding tau Katanya kalo tiap kelaran Tunggu tangan Iya emang Kayak bener rame banget Berinding sih Apek harus hilang Apek sih Apek sih Aku yakin pasti rame sih Iya Kayak di Singapur lah Ya kan Mau bisa apa di Indo Cuma kayaknya di Singapur sih Kayak gitu-gitu Terus ada lagi ga? Ga tau gua ga bisa pikir Udah itu aja lah kayaknya Iya Kayaknya udah cukup ya Udah lah Udah cukup Oke Atau ga ada ini ga Ini terakhir banget deh Gua janji ini terakhir banget Ada ga sih Apa namanya Pesan-pesan lah Buat para pendukung lu kan Para fanboy-fanboy Atau fan girl-fan girl lu Paper girl and paper boy Di Indonesia Pesan-pesan Pesan-pesannya paling Terus support Team Paperx Terus Selalu nonton live-nya Ntar di Copenhagen Semangat dong ngomongnya Gimana sih Song? Kalian terus support aja Gua sama Team Paperx Gua bakal Berikan yang terbaik lah Kalo kalian nonton terus Dukung terus Ihh Lohan mas Pertanyaan Goal lu apa di Copenhagen? Sebenernya gua masuk ke Champion sih Kan udah kan? Ga di Copenhagen Kopenhagen Top 1 sih Top 1 Untuk menjadi Champion gitu? Iya sih Jujur Dulu lu pas di Master Iceland tuh Goal lu apa? Sama Kayak Champion juga? Iya Kita aja Masuk Top 1 aja Ga expect itu Sebenernya ya? Lah berarti bukan goal dong Kalo Top 1 nya Maksudnya Top 1 nya pasti juara Maksudnya juara kan Juara 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 Backstage aja lah ya Tapi Sekarang To be a Champion It's getting real Ya ga sih? Iya Ada chance nya Gede banget sih Ini tuh Misalkan ini piala ya Lu ga tinggal Iya ga sih? Berarti udah lah Kita tunggu aja lah ya Aksi-aksi lu di Master Amin Semoga Semoga Doain Jalan berapa lagi? Jalan tanggal berapa? Berapa hari lagi ya? 89 Oke Berarti Good luck ya guys Untuk Jason Dan juga temen-temen Dari Paper Rex Karena Sekarang Kita udah sampai ke penghujung acara Widi Udah kayak closing ini ya Kayak closing PCT Tapi thank you banget Jason udah pengen ngobrol-ngobrol bareng gue Good luck buat lu Dan juga Paper Rex Buat temen-temen lu Semuanya Pokoknya Buat Davai Buat Mindfreak Buat Benkai Buat Jing Buat semuanya lah Dan juga temen-temen Paper Rex yang lain Untuk Do the best And let God do the rest Pastinya Di Masters Copenhagen Oke guys Kayaknya ini udah Menjadi penghujung acara ya Karena gue udah banyak banget Ngobrol-ngobrol sama Jason Kita udah dapat banyak banget insight Dan ini udah saatnya Bagi kita untuk Menutup acara Clash Podcast Pada hari ini Pastinya temen-temen semua Jangan lupa Untuk follow Semua social media Dari Valorant di Indonesia Ada Instagram Valorant Indonesia Underscore Dan juga jangan lupa Untuk subscribe YouTube Valorant Esports Indonesia Jangan lupa Dinyalain juga Lonceng notifikasinya Jangan lupa di like Jangan lupa komen juga di bawah Mesej-mesej kalian Buat Jason Jangan lupa kasih support Kasih good luck ya Buat Jason Dan juga Paper Rex Oke deh Thank you so much Jason Thank you so much temen-temen dari rumah Kita pamit dulu Bye bye See you next episode